Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you kids? Are you all good today? Okay, are you ready for the material of today? Okay, in this time, Syira would like to explain about vehicles Wow, what are they? Okay, in the last meeting, we have been talking about vehicles Jadi, dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas beberapa tentang vehicles Kita sudah membahas tentang plane, train, car, and many others And today, we are going to talk more about vehicles But, before we are talking more about vehicles What vehicles do you know? Nah, kendaraan apa saja sih yang sudah kalian ketahui Selain car, mobil, plane, pesawat, and many others Banyak ya And then, which vehicles have you traveled in? Nah, dengan menggunakan kendaraan yang mana saat kalian berpergian? Nah, okay, let's go directly to the discussion ya Traveling around There are many kinds of vehicles They move people and things They can go on the line On the water And under the ground Ya, jadi banyak sekali macamnya dari kendaraan Mereka membawa orang-orang bergerak Dan juga benda ya They can go on the land Mereka bisa pergi di atas tanah On the water Di atas air And under the ground Dan di bawah tanah Wow, what are they? Okay, the first picture This is hydrofoil You can write on the water In a hydrofoil It is fast and bumpy Nah, ini adalah hydrofoil ya Hydrofoil ini It's a kind of boat ya Jadi, ini semacam perahu ya Seperti kapal kecil ya You can write on water In a hydrofoil Nah, dengan menggunakan hydrofoil ini Kalian bisa berkendara di atas air It is fast Ini cukup cepat And bumpy Dan biasanya bergelombang ya Karena biasanya rata-rata Hydrofoil digunakan berkendara di atas air laut And then the next is This underground train You can travel under the city In an underground train It can go fast or slowly Nah, ini adalah contoh dari kereta bawah tanah ya Nah, dengan kereta bawah tanah Kalian bisa berpergian Melalui kota Dengan jalur di bawah tanah Nah, kereta di bawah tanah ini Bisa pergi dengan cepat atau lambat And then the next is about Some vehicles go up and down Nah, beberapa kendaraan Biasanya mereka naik dan turun Contohnya adalah seperti ini ya This is a lift This is a lift You can go up and down buildings in a lift Nah, contohnya adalah lift ya Kalian Is there anybody go by lift here? Nah, ada yang pernah menaiki lift di sini? Nah, biasanya jika kalian menaiki gedung yang tinggi Biasanya kalian akan menggunakan lift ya Nah, di Mojokerto sudah ada beberapa tersedia ya lift ya And then the next is a cable car You can go up and down mountains in a cable car Cable cars go slowly Nah, contohnya yang selanjutnya adalah Mobil listrik ya Contohnya adalah seperti ini Kereta gantung ya Contohnya seperti ini Nah, ini biasanya kereta gantung tersedia di pegunungan ya Biasanya digunakan untuk menaiki dan menuruni gunung Okay And then the next Vehicles have different numbers of wheels Nah, kendaraan juga biasanya memiliki beberapa jumlah roda yang berbeda ya Nah, the first is Bicycles have two wheels Nah, contohnya adalah sepeda ini ya Sepeda yang memiliki dua roda And then three cycles have three wheels Nah, untuk three cycles memiliki tiga roda And then unicycles have only one wheel Dan juga unicycle Ada juga disini yang memiliki hanya satu roda Nah, ada berbagai macam ya Bicycles Three cycles And then unicycles And then the next is wheelchairs Nah, wheelchairs biasanya rata-rata bisa kalian jumpai saat berpergian ke rumah sakit ya Wheelchair biasanya digunakan untuk orang yang tidak mampu untuk berjalan Nah, wheelchair have two big wheels and two little wheels Nah, biasanya kursi roda memiliki dua roda yang besar Dan dua roda yang kecil And then some wheelchairs have three wheels They can go very fast Nah, untuk beberapa kursi roda yang lain memiliki tiga roda ya Dan biasanya mereka bisa bergerak sangat cepat Nah, biasanya untuk wheelchairs yang ini digunakan oleh para atlet ya Untuk balap Nah, and then the next Skateboard Sometimes we just travel for fun Nah, ini biasanya digunakan untuk bermain ya Ada skateboard dan juga ski This is a skateboard Nah, this one You can ride on a skateboard in the park You can jump over things Nah, biasanya kita bermain skateboard di taman ya Nah, biasanya kita bisa lompat dari skateboard tersebut Tentu saja dengan ada band medianya ya Biasanya ya And then the next is skis These people are on skis Nah, this one is skis With skis you can go down a mountain very fast Nah, biasanya ski digunakan di gunung yang bersalju ya Biasanya mereka menggunakan gunung yang bersalju Untuk menuruninya menggunakan ski ini And then the next Nah, from the vehicles above Which one powered by motor? And which one powered by people? Nah, tadi misalnya sudah menjelaskan beberapa tentang kendaraan Dan yang manakah kendaraan digerakkan oleh motor atau mesin? Dan yang manakah kendaraan digerakkan oleh orang? Powered by people And then powered by motor Nah, for the vehicles that powered by people are skateboard Bicycles, bicycle, 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 wheelchair, and ski And then the vehicles that powered by motor are underground train, hydrofoil, cable car, and then lift Nah, misalnya sudah menyebutkan mengelompokkan beberapa vehicles Yang digerakkan oleh people atau orang And then motor Can you think of any more vehicles to add? Nah, bisakah kalian menemukan kendaraan yang lain? Nah, language detective Some part of a word help us to understand it Nah, tadi misalnya menyebutkan beberapa Bicycles, tricycles, and unicycles Nah, disini ada kata awalan uni Be and three Nah, uni artinya satu atau one Sedangkan be artinya two atau dua Sedangkan three artinya tiga atau three Nah, cycle sendiri berarti roda Cycle berarti roda So, bicycle So, bicycle So, bicycle Jadi, bicycle berarti dua roda Sedangkan unicycle Berarti satu roda Dan What does three cycle mean? Lalu bagaimana dengan kata three cycle? Nah, three cycle berarti tiga roda ya Can you think of another word beginning with three? Bisakah kalian menemukan kata lain yang diawali dengan kata three? Nah, ada kata three angel ya Three angel yang berarti segi tiga And then the next Wow, more vehicles Nah, untuk beberapa vehicles ini kita sudah bahas dalam pertemuan yang sebelumnya ya Ship Ship juga termasuk vehicles atau kendaraan yang berarti kapal And then car yang berarti mobil Bus yang berarti bis Line yang berarti pesawat And then helicopter Yang berarti helicopter Nah, for your task today Untuk tugasnya hari ini Tugas kalian adalah menggambar Menggambar kendaraan favorit kalian Draw a picture of vehicle that you like Gambarlah sebuah kendaraan yang kalian sukai And then what color is it? Berilah warna Warnai sesuai dengan kesukaan kalian Lalu beri Kata-kata tentang What color is it? Apa warnanya? And Is it big or a little? Apakah kendaraan yang kalian gambar termasuk kendaraan yang besar atau kecil? Write a sentence about it Nah, tulislah sebuah kalimat tentang gambar kalian ke kalian ya Nah, contohnya adalah gambar ini ya Contohnya jika kalian menyukai pesawat Maka kalian bisa menggambar pesawat ya Nah, untuk warnanya terserah kalian ya Boleh pink, green, blue, and many others Kalian boleh menggambar plane, ship, car, train, bus, and many others Sesuai dengan kesukaan kalian Lalu jangan lupa dengan menuliskan kalimat di bawahnya Dengan tulisan contohnya seperti ini ya I like my little pink plane Aku menyukai pesawat pink kecilku Nah, jika kalian menyukai bus Maka kalian menggambarnya bus Menggambar bus I like my little green bus Aku menyukai bus hijauku yang kecil Nah, kalau kalian menyukai mobil Maka menulisnya dengan I like my little pink car Aku menyukai mobil pinkku yang kecil Kalau kalian menyukai ship Atau kapal Maka kalian menulisnya dengan I like my little pink ship Nah, boleh seperti itu ya Jadi, untuk gambar kendaraannya bebas Sesuai dengan kesukaan kalian Lalu, setelah kalian menggambar Jangan lupa Diberi kalimat di bawahnya Dan, jangan lupa Give your name Tulis nama dan kelas kalian masing-masing ya Lalu, setelah selesai Silahkan memfotonya Lalu, di-upload di kelas room ya Oke Thank you for today Thank you for your attention And, that's all for the material If you have any questions Just ask directly to Miss Ira ya Oke, thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh